Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di channelnya Canut Cenut pada kesempatan kali ini kita mau sejak Pak Joko kerja di proyek sudah sampai mana kira-kira pengerjaannya Pak Joko karena beliau akhir-akhir ini memang sibuk jadi langsung saja kita lihat proyeknya ini Cenut berterima kasih sama kameramen Cenut Mas Daki Mas Daki kita langsung saja kita lihat ayah di dalam ya ayo nak, terima kasih sudah diambil gambarnya ya nah seperti itu ayah mana ya ayo kita di situ loh mas Daki Pak Joko nya di mana oh di dalam ya buat teman-teman yang penasaran dengan kameramennya Cenut ini dia ayo kita naik ini Pak Joko Assalamualaikum Pak Joko silau Pak Joko disana Pak Joko masuk saja langsung ya ayo nak ini ceritanya Cenut tidak Pak Joko kerja proyek karena ini sudah ini ya Assalamualaikum Pak Joko maaf ini Cenut ganggu kerja proyeknya ya ini apa toko nyusul kan ini Cenut penasaran sama proyeknya Pak Joko nah Cenut ini mau mau penilikan ya mau niliki sudah sampai sejauh mana pengerjaannya lanjut dengan Pak ini proyek di kawasan masih di Kota Pati ya ini sekitar 85% udah mau oke pengajaran udah 85% Pak Joko ini kira ini mohon maaf ini rumah lantai berapa ya Pak? lantai 3 yang satu bawah lantai 3 ya lantai 3 Pak Joko kalau ini kok ada tanah kosong ini sebenarnya buat apa ya? ini nanti saya rencanakan mau bikin kolam ya kolam poin ini baru-barusan saya tanam oh barusan Pak Joko tanam ya itu namanya apa Pak Joko? randu putih randu putih oh agak silau ya teman-teman mungkin dari sini oh ini namanya bonsai nih randu parigata ya Pak Joko ya karena ini daunnya putih ya putih seperti wali sama ya iya kayak daun wali sama mau lihat ke dalam oh boleh-boleh Pak Joko iya ikut anterin cenet tadi Pak saya suruh boncangin tadi naik motor belum ada papanya masih kosong oh iya ini masih kosong ya karena memang baru 85% ya Pak ini ini minibar minibar ini bisa kasih minibar di sini ini iya oh terus ini viewnya langsung ke disini yang mahal viewnya iya iya viewnya langsung ke bu sawah persawahan hijau ya Pak dari paninok oh iya yang paling mahal viewnya ya karena karena hijau persawahan ya teman-teman ya kita naik ke atas oh kita lanjut ke atas Pak Joko oke ini kamarnya ini kamarnya ya Pak ini saya set ini oh ini rencana Pak Joko mau nge-set apa luangsa apa ya luangsa klasik tukang hotel oh iya ini nanti juga ada desainnya interiornya ya Pak ini kita ke lantai 2 ya teman-teman lihat kita review proyeknya Pak Joko wah ini tukang-tukangnya Pak Joko ini wah ini tukang-tukang kondam ini ya puasa juga masih ini ya semangat ya ini ada ukuran 6x6 ya balkon percana saya untuk tempat santai oh ini dijadikan balkon Pak ya balkon tapi taman nanti percana ini dicaci pohon-pohon bunga-bunga disini ya di tempat santai bikin taman juga ya Pak ada atapnya sedikit saja biar tidak perhujanan ini ya iya 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 ini berarti timnya Pak Joko ya iya iya kok kerja keras ini naik ke atas berani aku naik ke atas ini berarti lantai 3-nya ya Pak ya lantai 3-nya ya ini kamar utama oh ini kamar utama luas ya iya ini enak ini memang benar yang mahal view-nya Pak oh ini ada kamar mandi sudah lengkap semua tempat air panas air dingin sudah tersedia full ya Pak full view-nya ya 3% ini apa tempat tidurnya ini ruang utama di lantai 3 ini ruang utama di lantai 3 ini ini apa ini Pak ini ini balkon balkon juga Pak atasnya di rencana lihat iya tapi belereng Pak Joko belereng guys iya belereng Pak Joko ini selama ini yang saya kerjakan iya ini buat teman-teman yang penasaran Pak Joko kerjanya apa ini Pak Joko kerjanya pulih ya teman-teman beliau mendesain interior dan eksterior nah ini kamar mandi yang lantai 3 ya Pak Joko iya ini lantai oh jadi setiap kamar mandi ada air panas air dingin ya Pak ini lantai tapi di ruangan yang tadi di dalam kamar iya ada semua oh iya berarti di cat view tadi ya Pak oh berarti ini setiap kamar oh iya ini belakang ya ini bagian belakang ya oh view-nya ini yang ini campung ini yang sudah ikut perkampungan ya yang di depan tadi perumahan ya Pak Joko oke kita turun lagi ya Pak oh kita turun lagi ya Pak Joko review yang lantai bawah oh review lantai dasar ya Pak Joko ini cenut harus hati-hati ya karena belum ada peralis pengamannya ya Pak Joko ya dan juga ya langsung ke lantai bawah ya Pak langsung ke lantai bawah ya Pak oke oh lantai bawahnya lewat sini juga bisa ya ini dibikin tangganya seperti ini karena memang ini pesannya nanti minimalis aku turun ya teman-teman ya tapi agak marih juga sih nah tangganya seperti ini jadi dari sini terus curang ini ruangan bawah ya lantai pertama ini ini lantai dasar ya Pak memang besar soalnya sekalian tadi garasi barasi mobil ini cukup 4 mobil garasinya ini Pak Joko ini fungsi lantai dasarnya kira-kira buat apa ya Pak buat pertemuan atau apa pokoknya lebar untuk para tim-tim mungkin ya untuk sharing-sharing ya Pak karena yang punya ini bos besar oke oh iya oh iya kemana lagi Pak Joko ini ada ruangan oke ada ini tempat ini tempat ini tempatnya saya mau kasih taman oh iya selamat sore Pak Tukang ya tetap semangat ya ya biar sana saya mau bikin oh dibikin taman juga Pak Joko bikin tapi biar oh iya biar biar kelihatan seger ya oke oke mau ke Pak lanjut Pak ini Pak Joko ini ada ini ruangan agak celepet-celepet ya oh ini koknya celepet-celepet selamat sore Pak Tukang wah tanpa lelah ini 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 Pak ini ini tukang andalanya Pak Joko ya ada ruangan segini ya saya pergunakan untuk masak masak ini loh Pak dapur bersah ya oh dapur kotor lah istilahnya Pak tidak hanya untuk memasak yang tadi itu untuk sate bolobok ini saya buat untuk masak karena ini tempatnya agak dilempit karena memang agak sempit ya Pak tapi ini disini rencana saya cucian ini cucian ya oh cucian terus sekaligus jemuran ya Pak iya tempat cucian disini iya kalau jemuran gak dilihat orang terus juga gak usah angkat-angkat kalau hujan ya Pak iya oke 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 siap harus kita-kita memanfaatkan lahan berarti ya Pak mau oke oh oke siap oh enggak Pak lanjut lagi lantai ini masih ada 3 kamar ya oh iya oh iya oh di lantai dasar ini ada 3 kamar ya iya satu dua iya iya maaf ya teman-teman ini agak gelap oh ini ada harimaunya ada harimaunya oh iya ada harimaunya harimaunya ngaseh sini ya iya tiga kamar yang bawah ini iya halo Mas Agus halo Mas oh ini ini bagian apa Pak Joko bagian pemimpinan kitchen ya oh ini yang bagian kitchen setnya terus yang atas tadi bagian atas ini bagian bawah ya pembuatan dapat tugas sendiri-sendiri ya Pak Joko oke 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 terima kasih Mas tetap semangat kuasa hari ini alhamdulillah oke 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 oh setelah ini kan aku tidak penasaran lagi Pak karena kan kita memang bagi-bagi tugas ya makanya kadang kadang Pak Joko gak ngerusui masak kadang Pak Joko ngilang ya teman-teman ya karena kita memang berbagi tugas ya saya di pasar Pak Joko di proyek siap ditempati ya Pak oke 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 teman-teman iya kenapa Pak untuk proyek yang satunya kita belum review ya ya juga perumahan oh perumahan customer ya Pak ada lagi satu yang belum kita review ini khusus buat teman-teman semoga bisa menjadi referensi kalau membutuhkan tukang bisa menghubungi Pak Joko ini memang bagian nonyak-konyok bagian kulit juga jadi bisa menghubungi beliau siapa tahu cocok untuk desain interior eksterior eksterior kolam taman semua ya Pak ya Dipson kitchen set juga pokoknya semua semua diayai lah ya iya oke mbak Jem mbak Jemut ya terima kasih ya karena sudah diperkenankan mereview ini apa proyeknya Pak Joko diantakan iya oke mbak nanti saya mau review satu persatu ya mungkinan kitchen set bagaimana modelnya bagaimana untuk tempat tidurnya bagaimana oke kami tunggu Pak Joko buat teman-teman tetap semangat assalamualaikum oke mbak Jemut oke sampai jumpa